Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan syukur selalu untuk sobat hotelier Para penjuang live venue dimanapun berada Sobat hotelier, setiap proses bisnis akan selalu berhubungan dengan yang namanya penjualan Dalam organisasi bisnis hospitality dan apapun itu Tanggung jawab ini memang sering diserahkan kepada yang namanya team sales Team sales yang penting Nah, hal penting yang harus dikuasai oleh seorang salesperson Adalah bagaimana melakukan presentasi penjualan Baik produk fisik atau intangible seperti jasa hospitality itu ya Presentasi produk adalah proses mendeliver Atau menginformasikan keunggulan fitur-fitur produk kepada calon pelanggan Dengan berbagai gaya pendekatan komunikasi verbal dan non-verbal Dengan cara verbal artinya Penyampaian melalui bahasa-bahasa atau kalimat yang efektif, efisien, tepat tasaran Ada istilahnya dalam presentnya dengan singkatan KISS ya Artinya keep it simple and short Yang dimaksud adalah Buat sesingkat mungkin Dengan bahasa sederhana Nah, bagi para sales executive Baru yang terjun Yang baru terjun di Indonesia Sales Marketing Kali ini saya akan berikan tips ringan Bagaimana memulai presentasi penjualan Yang efisien dan efektif Sehingga bisnis cepatnya dikonversi menjadi Nilai uang atau istilahnya namanya closing ya Nah, ada lima teknik dasar presentasi penjualan yang dapat Sobat Hotelier terapkan ya Untuk memulai penjualan Yang pertama adalah Introduction atau pengenalan Nah, mengenalkan diri ini penting sekali ya Sebagai bentuk pembuka atau opening Memulai pembicaraan Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan Atensi atau perhatian dari calon pelanggan Dalam poin pertama ini harus mengandung tiga way Who? Sebutkan jati diri Anda Siapa? Ya, dari mana? Kemudian what? Apa sih maksud kedatangan Anda ke sana Ke calon pelanggan? Why? Mengapa sobat bisnis datang? Nah, untuk why ini sobat bisnis Sotterian sudah bisa memainkan Bawah sadar calon pelanggan Misalnya dengan kalimat gini Kenapa saya datang ke sini Pak Bu? Ya, karena mungkin saya sangat tepat Ketemu dengan Bapak Ibu Nah, ini berfungsi membangun kepercayaan Dan positioning calon pelanggan Seakan menjadi orang penting ya Nah, hal penting lainnya adalah Jangan lupa first impression ya Pasaran pertama ya Ketika pertama kali sobat hotelier datang Ke calon pelanggan Gunakan penampilan terbaik Sikap terbaik ya Kuncinya adalah sikap rektika Yang mengesankan Teknik lain pada poin ini adalah Sobat hotelier harus mengatur intonasi Nada bicara, ritme, tone Pemilihan kata-kata Jangan terlalu kencang atau buru-buru Gunakan teknik icebreak Atau basa-basi ya Contohnya Menanyakan keadaan kesehatan Memuji penampilan calon pelanggan tersebut Atau bahkan memuji suasana ruangan Ketika pertama kali datang ke ruangannya Seperti misalnya ada foto Foto anak kecil Wah, ini foto siapa Pak Bu? Cantik banget ya Ini kan Pasti seperti mama atau papanya Nah ini seperti icebreak yang ringan ya Tapi itu menjadi pujian tersebut Berefek terhadap Perasaan si calon pelanggan Ya seperti itu Nah ini mencairkan suasana ya Tapi jangan terlalu kaku Dan terlalu lama di poin ini Langsung ke step awal Seperti tadi ya Nah tahap yang kedua adalah Memulai presentasi produk ya Misalnya baik fisik atau non fisik Misalnya jasa akomodasi lainnya ya Tujuannya adalah disini untuk mendapatkan desire Atau hasrat bagi calon pelanggan Poinnya adalah Menumbuhkan rasa ingin tahu Ya Ketertarikan atau impuls Dan Sisipan dalam presentasi ini Alasan kenapa calon pelanggan Mesti memilih produk Yang sobat hotelier tawarkan Hal penting dalam presentasi ini adalah Produk yang ditawarkan Halus menjadi problem solving Bagi calon pelanggan Pada saat ini Pada saat presentasi juga sama ya Nada diatur Ritme ya Diksi Pemilihan kata ya Intinya impulsnya Dibangun untuk menemukan Ketertarikan bagi calon pelanggan Antusias Ceria ya Dan Artinya Ini bisa menularkan Energi positif bagi calon pelanggan Rahasia dari segala presentasi ini adalah Sobat hotelier harus menguasai Product knowledge Siapkan jawaban Yang tak terduga Yang biasa disampaikan oleh calon pelanggan Nah ini tidak akan terjadi Tidak bisa dijawab Apabila sobat hotelier tidak memahami Product knowledge Bagaimana menawarkan Kepada orang lain Kalau kita sendiri tidak tahu ya Yang ketiga Ketiga ada qualified Tahap ini Bertunya untuk menunjukin interest Bagi calon pelanggan Gunakan teknik ini Dengan melemparkan pertanyaan asumsi Kepada calon pelanggan Contohnya begini ya Pak bu Jika Orangnya Seperti bapak Atau ibu Pastinya akan memilih produk terbaik ini kan Ibu perlu kualitas Dan kenyamanan kan Nah ini jadi Ditekankan Pertanyaan asumsi ini Disukurkan dengan jenis ya Keunggulan produk ya Atau layanan yang diberikan Inilah sebenarnya Inti dari teknik pitching ya Itu Apa Mengeluarkan pertanyaan asumsi Selanjutnya ini Menentukan langkah sebelumnya Yaitu tahap closing Closing artinya Mengkonversi Hasil presentasi sebelumnya Jadi keputusan pembelian Oleh calon pelanggan Teknik komunikasi yang diperlukan Tapi ini adalah Tetap kontrol suara Tune, irama, diksi Atau pilihan kata Yang tepat ya Gunakan pertanyaan asumsi juga Yang mengunci calon Pembeli Tanpa ada pilihan Bagaimana maksudnya Contohnya begini Untuk pilihan produknya Yang ini ya bu ya Jadi pembayarannya ini Case ya bu ya Bu saya buatkan invoice langsung ya bu ya Jadi langsung ditekankan di kunci Tanpa ada pilihan bagi calon pelanggan Untuk mengelak Atau Keberatan Nah masalah keberatan Atau handling objection Itu nanti kita bahas Dalam pertemuan selanjutnya Ya oke Nah last but not least Yang kelima adalah Namanya tahap rehash ya Ini bentuk ucapan terima kasih Dan mengulang ya Apa yang telah tadi dilakukan Atas waktu yang diberikan Rehash disini juga Tak hanya mengucapkan terima kasih saja Tapi memberikan sebuah pertanyaan Pernyataan bahwa Pilihan konsumen Pilihan pacaran pelanggan Sangat berarti bagi orang lain Contohnya begini Misalnya seorang tamu Milih akomodasi untuk gathering Dan ini kemudian closing Cara rehashnya adalah Ibu terima kasih Bapak Ibu telah memilih Akomodasi kami Pilihan dan keputusan Ibu sangat berarti Buat kelangsungan hidup Karyawan hotel kami Nah itu ya Kemudian Ibu telah membangun Ikut membangun Sektor pariwisata Indonesia Nah ini contohnya Memang sepitas seperti Belebihan Namun ingat Ini mempunyai impak Terhadap harga diri Kepercayaan calon pelanggan Keputusan dalam Membeli produk jasa tersebut Sangat penting Nah sahabat hotelier Pada pejuang revenue Itu dia Lima teknik dasar Presentasi Penjualan produk Atau layanan jasa Pola ini nanti Dapat diterapkan Sesuai core business Atau produk yang Dipresentasikan ya Nanti juga ke depannya Para sales eksekutif Juga akan Menemukan pola tersendiri Dengan improvisasi Improvisasi Sesuai dengan Apa Perkembangan Experian pengalaman Jika Sobat hotelier Menyukai konten ini Silahkan subscribe Follow Kemudian Share Sebagai bentuk Membagikan ilmu pengetahuan Terhadap yang lain Sampai ketemu Dalam Pertemuan yang akan datang Assalamualaikum See you on the top